Tersandung kasus doping, mantan pembalap tim Aprilia Andrea Iannone curhat mengenai masa depannya. Gabar kedua datang dari pembalap Fabio Quartararo dari Yamaha SRT, mengusung motivasi tinggi menjelang MotoGP Aragon di sirkuit Motorland Aragon. Menjelang pengadilan arbitres Andrea Iannone curhat mengenai nasibnya, sambil menunggu TAS, Tribunal Arbitral, The Sport, atau pengadilan arbitres olahraga, di Lausanne Swiss akan memutuskan kasus doping Andrea Iannone. Pembalap Italia ini beresiko mengucapkan selamat tinggal pada karir balapnya di MotoGP jika kena hukuman 4 tahun. Andrea Iannone menyebut saat ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Saya tidak menyangka akan mengalami situasi ini. Hari ini saya menderita, tetapi pada saat yang sama lebih sabar dan dewasa, ucap Iannone. Periode ini telah mengajari saya begitu banyak, sehingga dalam segala sesuatu, dalam hidup tak dapat diprediksi dan sulit untuk dihitung, sebutnya. Kelahiran Pasto Italia 31 tahun lalu, ia berharap bisa mengungkap kebenarannya dan kembali mengendarai Aprilia RS GP secepatnya. Pada MotoGP Emilia Romagna 2020, pada September lalu, tampak Andrea Iannone hadir di garasi tim Aprilia di sirkuit Misano. Aprilia selalu di sisiku, mereka menungguku, ucap Iannone mengenai pabrikan Italia yang bermarkas di Noale ini. Saya selalu mengikuti tim saya, saya hanya bisa berharap untuk kembali secepatnya, mungkin dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya belum pernah berkendara sejak Valencia 2019, dan saya tidak bisa balapan di track EFI. Saya menghormati kasus ini, tapi saya berharap akan ada keadilan. Pungkas mantan pembalap Suzuki, pungkas mantan pembalap tim Suzuki ini. Semoga Andrea Iannone tidak terbuka bersalah ya guys, dan bisa kembali balapan MotoGP lagi ya. ASRT Fabio Quartararo mengusung motivasi tinggi menjelang MotoGP Aragon di sirkuit Motorland Aragon 16-18 Oktober nanti. Usai menambah keunggulan poin di klasemen pembalap dari 8 menjadi 10 poin. Usai finish ke-9 di sirkuit Le Mans. Dalam pelapan tersebut, Quartararo start dari pole position, namun posisinya langsung terjun bebas lap demi lap. Sejak hujan turun saat para rider sudah bersiap di grid. El Diablo sadar, Kanz memang menang langsung, sirna karena ia salah satu rider yang tak punya pengalaman balapan dalam kondisi ini. El Diablo pun lega, ia bisa memenangkan laga sengin kontra Maprik finalis dan Johan Mir dalam memperebutkan posisi ke-9. Kini, ia pun masih memimpin klasemen pembalap. Koleksi 115 poin membuatnya unggul 10 poin atas Johan Mir yang ada di peringkat ke-2. Di lain sisi, rider Pancis ini menyadari bahwa Aragon bukanlah track yang bersahabat bagi Yamaha. Sirkuit yang dikenal sebagai terori Mark Marquez ini, pabrikan Garputala baru menang dua kali, yakni pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Yang tepatnya lewat dengan Holger Lorenzo, namun Quartararo ogah menyerah. Usung motivasi ekstra Kami dalam kondisi yang baik menuju Aragon. Kami tak perlu benar-benar mengubah apapun pada motor ini. Ini adalah track yang bisa sedikit sulit bagi kami, tapi kami juga punya motivasi ekstra bahwa kami bisa memperebutkan hasil yang sangat baik. Kami tengah memperebutkan gelar dunia. Akhir pekan lalu, kami bisa mampu memperlebar jarak dalam kondisi yang mengecoh. Jadi, saya rasa, kami juga bisa tampil baik akhir pekan nanti, lanjut tembalap berusia 21 tahun ini. Quartararo pun sangat berharap cuaca Aragon bisa bersahabat. Yang pertama, kami harus senang kembali berkendara dan kemudian, barulah kita lihat bagaimana kami bisa menjalani pekan balapan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.